Rejang Karisma Yayasan Solo Peduli Umat bekerjasama dengan pangkalan TNIAU Lanut Adi Sumarmo kirimkan 2 ton bantuan kemanusiaan kepada para korban Gemabumi, Mamuju, dan Majenis Sulawesi. Bantuan berupa logistik itu dikirim menggunakan pesawat Hercules TNIAU dengan nomor A1330 melalui Bandar Udara Adi Sumarmo, Boyolali, hari Kamis. VIP Alpha 1330 atau Unicontry Zero Sekuadron Udara Lanut 33 Sultan Hasanuddin Makassar Mayor Penderbang Yayan Sofyan Kamis kepada sejumlah awak media di Bandar Udara Adi Sumarmo mengatakan Pesawat Hercules ini merupakan pesawat yang selalu digunakan untuk kirim bantuan ke lokasi bencana alam maupun bantuan kemanusiaan lainnya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hari ini bantuan dikirim ke Majenis Mamuju Sulawesi. Untuk saat ini kami rencana akan mengirim bantuan sosial menuju Mamuju Majenis Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah untuk bantuan menuju Mamuju atau Sulawesi Barat ya sudah yang kesekian kali Saya beberapa kali tidak bisa dihitung ya lupa saya sudah yang jelas sudah lebih dari 10 kali ya Sementara itu Direktur Utama Yayasan Solo Peduli Umat Sidik Ansori mengatakan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa bumi itu berasal dari warga masyarakat Jawa Tengah yang dihimpun melalui Yayasan Solo Peduli Umat Solo Peduli Umat terjunkan dua tim sikap untuk kerjasama dengan mitra pelaksana distribusi hingga pelosok desa Kita mengirimkan bantuan kepada masyarakat Mamuju Majenis yang bekerjasama dengan TNI Angkatan Udara yang mana bantuan-bantuan ini telah kita lakukan penghimpunan dari para masyarakat di Jawa Tengah lalu dengan kerjasama TNI AD ini kita, Angkatan Udara ini kita membantu dalam wujud sembako ada beras, gula, minyak, abon, dan yang lain dan kita tarjet ke sana selain memberikan sembako juga membangun tempat ibadah sekaligus serangan-serangan dan juga bantuan kepada tenaga kerja kesehatan yang menolong korban dari gempa Mamuju dan Majenis Itu tadi Direktur Utama Solo Pedul Iumat Surakarta Sitiq Ansori Demikian, saya Haryanto Karisma FM melaporkan Terima kasih telah menonton!